yang saya terkejut itu saya sudah di dalam peti itu karena kan saya kalau orang nasarani kalau meninggal walaupun belum menikah itu kan dirias seperti pengantin saya bilang kenapa saya ini wah saya ini masih hidup berarti sempat dimasukin peti gitu ya iya jadi saya disitu disuruh ya bilang bahwa kamu disana bertemu Tuhan Yesus katanya tapi saya bukan bertemu Tuhan karena beliau mengatakan beliau Islam beliau suruh baca bahasa tulisan yang tidak saya mengerti kata saya bilang tapi papa saya kembali lagi wah kamu ini kata dan pada akhirnya tahun 2007 itu karena saya sering ngomong gitu sama teman-teman itu saya dipaksu saya disaruh di belakang rumah kaki saya itu diikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dompet Al-Quran Indonesia sebagai lembaga ambil zakat selama ini sudah membersamai banyak sekali mustahil ini kita mau nyalurkan Al-Quran ke daerah pelosok nah ini memang karena medannya cukup berat nah ini memang masalahnya disini kadang kita transportnya juga susah melalui program pendidikan sya'ar da'wah ekonomi serta bantuan untuk masyarakat yang berada di daerah pelosok nah kami ingin membantu masyarakat yang lebih luas lagi sehingga kita disini membutuhkan mobil operasional nah kami mengajak kepada para donatur untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan mobil operasional ini insya'Allah tiap putaran rodanya merupakan pahala jariah bagi kita semua dan semoga bapak ibu yang ikut berpartisipasi bisa menambah keberkahan dalam hidupnya dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun nanti terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini ada bantuan Al-Quran Ustaz untuk musola dari mana ini dari dompet Al-Quran mau ditaruh dulu nah ini Al-Quran sejumlah 36 buah nah ini dari dompet Al-Quran terima kasih ini nanti semoga Al-Quran nya bisa digunakan untuk ngaji disini untuk anak-anak disini dan untuk para masyarakat yang ada disini dan semoga nanti amal jariah dari para donatur deki bisa terus mengalir dan pahalanya juga beliau-beliau para donatur bisa menikmati pahalanya insyaAllah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah aladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhhirahu ala dini kulli wa kafabilahi syahida asyadu an la idha ilallah wa ahdahu la syarikalah wa asyadu anna Sayyidina Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Rabbis rahri sodri wa yasirli amri wa hlul uqdat amili sani yafkohu koli amabakadu Pemirsa Sahabat Malaf TV dimanapun berada semoga senantiasa Allah merahmati kita semuanya dan saya berdoa semoga kita semuanya diberikan kesehatan dilancarkan rizkinya dan diberikan umur panjang kebahagiaan fi dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin baik jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV tentunya dengan tayangan yang inspiratif informatif dan edukatif Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah luar biasa yang akan berbagi kepada kita semuanya tentang kisah-kisah beliau semoga kita semuanya bisa mengambil Ibro mengambil Ibro mengambil pelajarannya jadi saksikan perbincangan kami ini dari awal sampai akhir jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham sebelum kita tanya-tanya lebih jauh jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus berkembang dan bermanfaat untuk umat baik mungkin sudah kita sabar lagi kita langsung saja sahabat narasumber kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana kabarnya Alhamdulillah sehat sehat Alhamdulillah ini saya lihatnya aurannya sudah luar biasa kayak ustad Masya Allah oh iya untuk ukti sehat Alhamdulillah sehat Masya Allah mungkin sebelum bincang-bincang lebih jauh pemirsa Sahabat Mualaf TV ingin tahu nama asal kemudian agama sebelumnya memperkenalkan diri Taruf Tafatul dari Jangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kami bersyukur sudah mendapatkan undangan dari Deki dan Cak Nur di Mualaf TV kami akan berbagi pengalaman ya pengalaman saya sama keluarga sangat luar biasa ya Alhamdulillah sampai saat ini kami sehat api hati lahir dan batin perkenalan nama saya Yohanes Johwa itu nama asal dari kedua orang tua saya dulu saya dari agama non-muslim saya dari katolik saya hijrah ke Islam karena saya sering perbandingan antara Injil sama kitab suci Al-Quran yang punya orang muslim baik itu di akhir namanya namanya Johwa ada keturunan Tionghoa Cina oh Masya Allah tapi sudah lama di Jawa jadinya wajahnya sudah jadi orang Indonesia maksudnya mungkin sebelum menceritakan jauh mungkin bukti memperkenalkan dulu nama asal kemudian agama sebelumnya perkenalkan nama saya terdahulu Lucy Maria sekarang setelah hijrah nama saya dirubah dengan nama Lucy Maria Ulfa hanya ditambahin namanya Ulfa di belakangnya agama terdahulu saya katolik baik itu perkenalan dulu ya ta'aruf supaya kita nanti berbincangannya lebih enak mengenal baik mungkin saya akan tanya lagi tentang mungkin sedikit mengulik biografi kalau masa apa saya panggilnya apa ini nama ini aja Johari nama Islam Koh Johari gitu Koh Johari oke kalau siapa bukti dari apa namanya keturunan Tionghoa papa saya orang Sulawesi oh Sulawesi pernah ke Sulawesi atau di Sulawesi sekolah di Sulawesi di Sulawesi Utara Manado oh Manado Pangana ya Pakita oke oke baik mungkin sedikit nanti saya mau ingin tahu dari Koh Johari ini keluarganya agamanya semuanya Nasrani atau ya keluarga saya semua mayoritas Nasrani oh ya Kristen atau Katolik 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 ya oh ya dari katolik berarti semuanya katolik ya iya bapak ibu katolik katolik biasanya kan dari keturunan Tionghoa ada yang kepercayaan atau apa yang apa namanya kalau dulu sih mungkin mama ya kayak agamanya kayak orang Bali jadi ngikutin ayah katolik oh gitu jadi kan ayah saya itu jadi apa kalau dibilang itu yang megang gereja agak deket yang gereja katolik di Cigugur Guningan oh gitu iya berarti lahirnya di Bali saya lahir di Kuningan di Kuningan iya Bapak di Bali Bapak di Bali kok gak jadi agama apa namanya Hindu ya kalau disana Hindu ya lanjut Ukti kalau Ukti gimana untuk Bapak ibunya keluarganya atau sama orang tua saya seorang misionaris dari Sulewesi dulunya kenal sama Mama tugas waktu di Bali misionaris iya kalau Papa saya misionaris setelah itu beliau memegang gereja di apa namanya di Banyuwangi di Genteng setelah itu menikah dengan Mama saya pulang lagi ke Sulewesi setelah pulang di Sulewesi apa hamil saya orang tua saya melahirkan saya anak pertama terus setelah disana orang tua saya ditugaskan di Jakarta setelah itu pulang pergi Jakarta Sulewesi Jakarta Sulewesi saya dibesarkan di Sulewesi di Riki di Sulawesi Utara di Riki saya dibesarkan disana padahal jauh ya Sulawesi Jakarta Sulawesi jauh sekali karena orang tua dinas disana karena disana saya ikut dengan nenek saya dinas di di Jakarta di Jakarta apa ya karena dulu kan misionaris itu kan ditugaskan di daerah-daerah berhubung karena di Jakarta itu memang di pusat jadi orang tua saya dinas disana ya mungkin ketemu sama orang tua itu ya 6 bulan sekali 3 bulan sekali seperti itu nah selanjutnya itu awal-awal ini langsung saja ya awal-awal saya mengerti ya boleh dipegang kalau memang dipegang sampai ya terus ya terjepit sementara awal-awal saya mengerti Islam itu sebenarnya sudah diberi hidayah itu waktu saya umur 16 tahun cuman saya masih itu belum paham waktu itu saya orang tua saya datang di hari Jumat datang itu hari Jumat setelah itu kami ada ngobrol-ngobrol itu nah pada hari itu hari Minggu pada hari Minggu itu orang tua saya bilang ayo nah lekas kita lekas kita bangun kita mau ke gereja katanya terus ya sudah kata saya siap-siap dan hari Minggu itu saya sempat menyuci baju oh ya besok hari Senin saya mau sekolah akhirnya saya menyucilah baju satu lain baju untuk sekolah besok karena saya bilang daripada nanti mbak yang mengerjakan saya dulu aja lebih cepat saya sempat angkat itu ember yang sudah saya cuci baju tadi saya taik ke atas ke rumah saya kan ada loteng di atas saya jemur di atas tapi disitu terjatuh lah saya belum sampai atas dari lantai dua sampai lantai satu ada benturan di kepala itu ya akhirnya orang tua saya tidak tidak berkengetahui itu tidak tahu tapi hanya mbak pas satu itu enggak tahu iya saya dan saya saya juga enggak ada omong gitu jadi waktu saya terjatuh saya sempat berdiri lima langkah itu terus mbak teriak kenapa terjatuh ya katanya kata saya bilang oh enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa gitu pak kita kuat ya sudah enggak apa-apa akhirnya begitu saya mau ambil baju untuk ke gereja disitu saya sudah tidak sadar sudah kayak terasa kayak sudah melayang saja nah disitu akhirnya orang tua saya melarikan saya ke rumah sakit setelah melarikan saya ke rumah sakit itu disitu sudah dinyatakan saya itu sudah koma sudah enggak ada ini ya terus ya harinya hanya menunggu hari demi hari tapi disitu saya tidak tidak merasa kalau saya itu sedang berbaring tapi ada yang mengajak saya seorang tinggi besar saya diajak orang itu nah diajak itu awal-awalnya itu saya terkejut saya berdiri duduk ya akhirnya saya terbangun kenapa saya tertidur tapi kenapa saya bisa berdiri di samping tubuh saya akhirnya hendaknya kamu ikutlah kepada saya katanya bapak itu menawarkan saya terus saya bilang siapa pas saya sudah ada di Tuhan saya bilang tapi kenapa kalau Tuhan Tuhan kenapa membawa Alkitabnya orang Muslim kata saya bilang saya ajak orang tinggi besar itu membawa Al-Quran yang besar terus habis gitu beliau itu ya berjubah berjubah putih terus akhirnya saya bingung apa ini Tuhan tapi kok Tuhan kenapa berbeda kata saya bilang terus ya terus saya bilang oh mungkin apa ini hanya mimpi kata saya bilang tapi kata beliau ikutlah saya dulu katanya lalu saya ikutin lah bapak ini beliau naik ke atas tangga itu saya ikutin terus lalu beliau-beliau sudah bapak saya capek kata saya bilang kalau kita teruskan perjalan ini saya tidak kuat hendaknya kamu ikut saya katanya saya ikut lagi bapak ini saya naik ke atas setelah sampai di atas itu bapak saya terkejut kenapa banyak orang berbaris antara dua barisan antara kanan dan kiri berarti kayak macam mati suri gitu ya mati suri orang ini berbaris sedangkan di sisi saya ini orang itu sudah bajunya itu saya sentuh itu sudah rapuh karena panas sekali di sana itu kata saya bilang bapak sudah turun saja saya sudah tidak kuat kaki saya merasakan panas enggak ayo kita jalan katanya jalan ke depan disitu saya temui ada opa saya yang sudah meninggal itu padahal sudah meninggal itu sudah bertahun-tahun yang lalu oh ketemu sama opanya terus saya bilang ya Tuhan opa ini opa saya pak gitu terus saya bilang kenapa Tuhan kenapa opa saya seperti ini kata saya bilang terus dia tersenyum maju lagi saya diajar terus saya bilang opa opa ini aku kata saya bilang ini saya kenapa opa tidak ada respon ke saya opa ayo ini saya gitu terus opa apa aku rindu sama opa kenapa opa diam terus disitu opa saya hanya terdiam menatap ke depan itu sudah kosong terus tidak lama saya melangkah sedangkan ada orang seorang muslim tetangga saya itu meninggal itu baru baru beberapa minggu yang lalu dia sudah masuk dalam pintu itu terus katanya saya tanya kenapa opa saya tidak masuk pintu yang ini kenapa tidak dibuka buat opa saya kenapa kok yang itu baru meninggal sudah dimasukkan ke dalam pintu itu terus beliau bilang sini bahwa bahwasannya seorang seorang nasirannya tidak akan pernah disidang dan sampai akhir hayatnya akan selalu menanti pintu ini akan terbukanya pintu ini tapi kenapa orang muslim itu masuk beliau teriak ada yang teriak tolong ada yang kesakitan ada yang sungi terus saya bertanya lagi kenapa orang itu tadi berteriak saya takut kata saya bilang karena amal ibadah dia di dunia itu kurang lalu ada lagi apa seorang bapak-bapak masuk sunyi itulah karena amal ibadah orang itu diterima lalu saya bilang tapi kapan pintu opa saya akan dibuka karena dia bilang sebut tidak tidak akan tidak pernah akan dibuka lalu saya bilang Tuhan kalau memang kau mendengar doa-doa hambam ini kau bukan permohon anakmu putri menolong Tuhan saya bilang bukakan pintu buat opa hamba ini disitu dia tersenyum hendak kau meminta pun akan pernah terbuka pintunya sebelum opa kau itu baca itu opa kau baca opa saya orang kristin beranah serani tidak mungkin opa saya bisa baca itu jangan kan opa saya saya aja tidak mungkin bisa apa itu tulisan seperti jakar ayam itu iya lalu beliau bilang kau akan membukakan pintu ini apabila kau bisa membaca ini gila ini saya bilang tidak mungkin saya bisa baca ini terus saya bilang sudah kembalikan saya ke orang tua saya kata saya saya mau ketemu mama papa saya saya mau turun kata saya begitu saya balik lagi itu opa saya itu kayak terhembas angin itu rontok semua baju-bajunya terus katanya apakah kamu mau kembali tapi telak pun orang tuamu tak akan pernah disidang terus lalu gimana bapak saya bisa ya membuka pintu ini kata saya bilang terus kata bapak ini ikuti saya katanya ya akhirnya membaca dua kali mas hadat tapi saya bilang saya baca ajalah yang penting dalam pikiran saya itu saya bisa pulang kata saya bilang hanya titik pesan dia banyak sekali yang saya dikasih tahu penglihatan ke saya itu jadi kalau anak saya yang salah itu saya selalu bilang diam nah jangan gitu tapi mulut ini mau bicara salah saya akan takut lalu banyak cerita bersama beliau sama lalu beliau bilang sudah bilang lah gitu saya itu hanya diantar sampai gerbang saya turun dan tertutup saat saya bangun itu yang saya rasakan cuma dingin dingin badan itu tapi yang saya terkejut itu saya sudah di dalam peti itu karena kan saya kalau orang nasrani kalau meninggal walaupun belum menikah itu kan dirias seperti pengantin saya bilang kenapa saya ini saya ini masih hidup saya cari itu cuma hanya menggigil begitu oma saya itu nenek itu menengok ini kenapa kok katanya menggigil katanya dia hidup kamu kemana aja nak katanya kenapa mama disuruh menunggu lama sudah 6 bulan kamu tidur katanya kenapa bangun tapi saya ikut orang itu hanya sehari jadi saya ikut orang itu hanya satu hari tapi kata orang di rumah itu sudah 6 bulan saya tertidur baru setelah saya dinyatakan tidak ada itu saya bangun tapi saya tidak ingat yang ingat saya hanya ikut seorang bapak-bapak itu dan dia menceritakan melihat-lihatkan saya jalan mana yang kamu pilih kalau pintu itu dibuka itu memang api itu begitu panas tapi kalau kamu mau pilih jalan ini dibuka itu dingin sejuk banyak orang dan orang itu tidak ada yang kecil semua itu tubuh itu besar-besar katanya gelap dengan kita kembali karena kita di dunia ini hanya tertipan kita hanya uji coba hidup kita yang kekal nanti ya di sini apa yang mau cari di dunia itu yang hanya kebenaran bahwa yang tidak benar tinggalkan gitu iya saya ingat saya bilang akhirnya saya kembali bangun dinyatakan banyaklah cerita dari bapak itu yang tidak bisa saya sampaikan ya kepada siapa gitu sama suami pun sering bertanya sering bertanya suami pun sering bertanya ya apa sih yang kamu lihat awalnya kan suami juga tidak tahu kejadian itu akhirnya saya itu bingung setelah saya kembali pun yang paling pahitnya lagi saya katakan semua apa yang saya lihat kepada bapak saya pak kita ini ke jalan di jalan yang sama bahwa islam itu yang benar tapi bapak saya bilang bodoh kamu apa kamu bilang apa ngana bilangin yeh mbak katanya ngana ini mau malu-maluin orang tua banyak cerita papa saya sampai memukul akhirnya saya bilang ke mama saya sudah nak ikutin apa kata papa janganlah kamu katakan apa kebenaran yang kau lihat disana katakan bahwa memang nasrana itu ya katolik itu agama yang benar jadi saya disitu disuruh ya bilang bahwa kamu disana bertemu Tuhan Yesus katanya tapi saya bukan bertemu Tuhan karena beliau mengatakan beliau islam beliau suruh baca bahasa tulisan yang tidak saya mengerti kata saya bilang tapi papa saya kembali lagi wah kamu ini dan pada akhirnya tahun 2007 itu karena saya sering ngomong gitu sama teman-teman itu saya dipaksu saya disaruh di belakang rumah kaki saya itu diikat saya pun dari kelas satu sudah tidak disekolahkan lagi karena banyak teman-teman saya yang bertanya itu dan bilang ayo coba kita ke masjid kita tanya-tanya itu ada yang mengajak seperti itu sebentar mas Wildan minat tolong mas Wildan saya ketarik nanti taruh aja disini saya kamu mau jadi murtad sekarang ikut papa saya diseret itu belum sekolah masih pakai seragam sekolah itu saya ditaruh di belakang tapi karena saya sering lari jadi di kaki ini diikat jadi banyak disini bekas-bekas diikatannya itu akhirnya orang tua saya bilang kenapa kamu bangun kalau kamu malu-maluin papa sama mama tanya apa kamu mau ajak miskin papa sama mama apa kamu akan ngajak mama hidup susah katanya sudah enak kita disini kita dikasih dana besar dikasih apa gaji besar apa kamu minta papa turutin tapi semua itu bukan harta kita tuh tidak akan kekal di dunia ini ini hanya untuk percobaan tapi papa saya tidak mau akhirnya papa saya seret saya ke belakang lagi saya disiram dipak mandi itu katanya kalau kamu bukan anak saya karena memang anak papa saya itu cuma satu saya ajak karena waktu mama saya melahirkan saya itu mama saya terkena kista jadi rahim beliau pun diangkat waktu melahirkan saya jadi ya beliau mungkin mau sakiti saya lebih mungkin tidak mungkin karena orang tua terus akhirnya papa saya memutuskan untuk pindah aku sudah malu disini katanya kita pindah aja akhirnya saya dibawa pindah ke Banyuwangi digendeng mungkin hampir sudah satu tahun tahun 2008 Januari itu ikut siapa di Banyuwangi orang tua jadi papa saya bilang pulang ke rumah mama karena di Sulawesi sudah malu anak kamu ini sering ngomong-ngomong yang gak jelas katanya akhirnya saya pindah ke Banyuwangi tahun 2008 itu yang gak kenal sama suami ini gak kenal mungkin karena papa saya sering main ke Bandung itu akhirnya kenalah sama suami itu akhirnya suami ini jadi tidak dikenalkan tidak dikenalkan kepada saya langsung aja sudah katanya kamu nikah saja daripada kamu bikin susah papa jangan jangan kamu ngomong-ngomong jadi banyak ancaman itu dikatakan jangan kamu ngomong kebenaran yang kamu lihat akhirnya jadi ya tanpa yang gak ada rasa suka gak ada kenal gitu kan lebih sakit pak saya ini anak kamu kenapa papa seperti ini kan saya kata saya bilang terima aja sudah jangan ini jangan ada apa berontak gak usah berontak gak usah ini kalau kamu mulut kamu bisa diam mungkin papa juga diam papa juga sayang sama kamu tapi kamu setiap bertemu orang kamu bilang itu salah berpakaianmu salah ini salah kamu seakan-akan kamu mau mengajarin semua orang pakai jilbab semua orang kamu suruh tutup aurat akhirnya ya sudah kata saya bilang terserah papa aja akhirnya tahun 2008 itu saya dinikahkan ya meskipun saya gak kenal apa itu langsung saya dinikahkan jadi Januari itu suami kesana bulan 4 itu saya langsung dinikahkan akhirnya setelah itu saya ikut sama suami cuman kata orang tua saya jangan sampai kau cerita kepada keluarga suami kamu apalah-apalah itu saya gak mau dengar kalau kamu ngomong-ngomong awas kamu jadi semenjak saya nikah itu gak ada bicara saya sama suami kalau saya pernah ini ini itu gak pernah jadi suami itu juga pun tahu baru kemarin waktu ngejemput saya kenapa dulu kamu gak mati aja jadi itu dari omongan orang tua saya sendiri ya akhirnya setelah itu kok saya nikah itu punya anak yang pertama itu ya baik-baik saja hubungan itu baik bahkan suami dulu kan sering keluar-luar kota sampai keluar daerah itu saya ikut akhirnya kata suami ya apa kan ini pekerjaanku kan sebagai misionaris ya seperti papa kamu juga gitu jadi apabila kita mengait banyak warga muslim masuk ke Nasrani maka kita juga akan dapat yang lebih bisa menyenangkan anak-anak kita setelah punya anak itu kok rasanya oh iya kepingin menyenangkan anak jadi lupa yang dulu-dulu terus beliau juga tidak pernah marah kepada saya gak pernah kayak papa itu bentak-bentak jadi saya merasa nyaman gitu kan jadi semenjak saya merasa nyaman itu lupa lupa dulu saya pernah mengalami ini lupa gitu terus oh saya hanya berdoa Tuhan terima kasih kau telah mengirimkan malaikat untuk menjaga kami aku dan anak-anakku nanti gitu ya tapi masih seakan-akan lupa sudah yang dulu-dulu itu lupa akhirnya saya juga membantu suami ke Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan sampai ke Kalimantan Barat itu ya cariin ini setiap ada dimana ada transmigrasi disitu ada kami jadi kami sering memberikan sembakang terus kita ya sering tukar pikiran gitu kepada yang eh kenapa gini terus ada anak sekolah-sekolah disitu kita datangi kita cerita ngobrol-ngobrol terus kenapa deh kamu kok diam aja itu lebih senang kalau udah ada anak yang sering murung apa berarti ini orang tuanya juga seperti ini saya datang orang tuanya ya katanya keadaan disini seperti ini ya sudah besok kami kesini ya kita ajak main-main janganlah sedih-sedih happy-happy kata saya bilang ya terus pada hari itu ya kita ajak senang-senang baru nanti setelah lama mungkin ada satu minggu baru kita bilang ih Tuhan ini baik ya Tuhan beri kita ini hari ini kesenangan hari ini kalau gak ada Tuhan gak ada loh kita seperti ini akhirnya beliau kan oh iya ya ini Tuhan oh tadinya yang apa yang non muslim tolong dong gimana caranya kita mau lihat gereja oh iya gak apa-apa Tuhan itu baik kita ke rumah Tuhan itu enak kok akhirnya kita ajak ke gereja kita ini jadi kan mereka senang mereka gembira ya akhirnya beliau ikut kami gitu kan jadi oh iya nanti kan ibu ini kan sudah ada umur ya nanti kita supaya membersihkan dosa-dosa oh bisa iya kita di gereja bisa ada penyucian dosa-dosa kita nanti bertemu dengan pastur disana oh iya 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 saya ikut saya ikut akhirnya disitulah kita baptis setelah kita baptis kita kasih nama baru terus kita kasih kayak rumah tinggal gak ada kita bantu nanti kita beresin rumahnya kalau memang tidak layak akhirnya ya banyak yang masuk nasrani apalagi di kalimantan timur itu kan banyak karena disana itu kan suku keharingan dari dayak-dayak itu kan mereka tinggal di gubuk-gubuk gitu kan kita dekatin itu lebih ya walaupun memang agak sulit jadi suami pun dapat ah dapat sekian akhirnya kita ini kita hitung kita serahkan data-datanya kita baru dapat ini kan ya alhamdulillah itu katanya dulu puji Tuhan ini kita dapat banyak gitu kan dulu itu jadi istilahnya ke pelosok-pelosok lah ya iya datang-datang ke pelosok-pelosok gitu kita cari ini jadi dananya dari gereja pusat dari gereja pusat seperti itu ya terus gak lama lama-lama-lama itu setelah itu suami berubah setelah saya punya anak yang nomor 6 itu oh anak iya nomor iya nomor 5 nomor 5 anaknya ini 6 7 oh 7 yang paling besar umur berapa umur 14 tahun sekarang oh paling besar 14 tahun terus yang paling kecil yang paling kecil ini 8 bulan 8 bulan iya setelah iya punya anak 5 ini suami kok berbeda pastu saya mengandung ini mengandung ini umur 1 bulan itu suami berbeda kenapa suami saya kok berbeda gitu terus gak pernah diajak omong itu diam terus makan itu juga dia milih-milih terus abis itu kok sering tidurnya juga kenapa kok sekarang pindahnya ke atas terus gitu apa suami saya ini mau menduakan saya tapi enggak Tuhan enggak mengizinkan katakan di katolik itu enggak enggak namanya itu enggak ada enggak bisa enggak bisa menikah dua kali itu enggak bisa itu kan sudah nikah satu seumur hidup tapi kenapa kok suami saya berubah kata saya bilang akhirnya kecurigaan itu iya terus kok lama-lama itu saya intim kok suami saya baca-baca alkitabnya orang Islam gitu kan terus saya tanya gila kamu nanti kamu bisa dibunuh sama ayah kamu jangan kata saya bilang terus dia bilang ini saya cuman apa baca-baca aja cuma perbandingan aja kok katanya enggak kalau ayah mau ikut gituan enggak katanya terus wah kamu ini anu ya kan kalau di Islam itu dapat poligami kamu poligamiin aku ya gitu terus kata suami ya enggak lah mah gitu ih ingat Tuhan dosa iya kata saya bilang tapi kok saya itu ya ada curiga saya curiga itu mungkin sama perempuan lain enggak kepikiran kalau itu kan namanya perempuan itu cemburu gitu kan ada apa kok enggak pernah masuk kamar lagi kata saya bilang terus setelah itu suami saya bilang saya mau masuk Islam oh gila kamu kata saya bilang gitu jangan gitu saya marah-marah sama suami terus terdiam lalu ada Al-Quran ini beliau taruh di atas itu kan di atas bufet itu cuman ada nongo separoh gini jadi enggak enggak dia masukkan semua gini hanya separoh saja ternah terdikit sini nah terus ini ayahnya itu masuk katanya weh selamat pagi katanya ya terus salom katanya terus kan kalau salom itu kan assalamualaikum masuk beliau ke cucunya cium pas beliau tau apa ini mengkilap-mengkilap kena cahaya ini beliau lihat ini punya siapa terus saya bilang oh enggak tahu gitu saya enggak tahu enggak ini ada ada yang berubah ini juga di rumah ini ada yang berubah katanya sekarang apa-apa aja ke gerejaan enggak pernah ikut ada ini anaknya nanti saya panggil semua kumpul katanya akhirnya kumpul semua di ruang tamu itu kumpul semua lalu cua katanya sini kau apa mau akhirnya suami itu menjelaskan oh saya kepengen masuk islam katanya saya kepengen keluar dari gereja wah gila kamu akhirnya ya dipukulin jadi kakaknya yang tertua itu tidak terima ya akhirnya disininya dibacok sama disininya itu kan ada jahitannya semua jadi dibacok iya sama keluarganya itu tidak mau menerima itu sudah ada bekasnya ya nah ini ini bekasnya ini dibacok ya iya terus di kepala yang disini berapa ini 7 setengah jahitan ini 7 setengah jahitan terus di kepala masya Allah ini ada bekasnya juga ini oh ya gak kelihatan ya tapi ada lah disini ya karena ini rambutnya tebal masya Allah oh di kepala juga di astagfirullahaladzim memang berarti dua-duanya memang jahanya luar biasa ya terus bagian yang lain gak ada di tangan sama yang di kepala itu ya iya cuma dulu aja kepala sama tangan akhirnya ditendang suami itu sampai usir akhirnya disitu saya juga kan namanya seorang istri kan jangan-jangan menghalangi itu ditempis sama ini jadi waktu saya hamil dua bulan ini suami gak apa gak ada jadi sudah keluar dari rumah jadi ya sudah keluar dari rumah itu beliau ditolong sama orang itu dibawa ke rumah sakit akhirnya ya itu lost contact sudah gak tahu beliau kemana selama 8 bulan 7 bulan itu gak tahu akhirnya orang tua saya dengar kalau suami kamu katanya murtad ya katanya masuk itu masuk kristen masuk islam kenapa kamu seperti itu katanya akhir pulang katanya sebenarnya murtad itu dari islam ke kristen namanya murtad iya lanjut terus saya pergi mereka terus kata papa saya bilang ini kamu katanya mau ikut-ikutan seperti suami kamu katanya ayo pulang akhirnya saya pulang setelah saya pulang disana ya banyak omongan itu dari papa itu kan jangan ikutin suami kamu ya setelah itu saya ya di kasih arahan kasih ini janganlah ya jangan sampai ikut dulu kamu ngomong gak jelas sekarang suami kamu ini katanya gak benar katanya ya sudah akhirnya saya tinggal disana setelah itu saya hamil ini 7 bulan anak saya yang nomor 5 itu lagi-lagi diuji lagi biar masuk kamera dianggap anak saya yang nomor 5 itu tidur di ranjang itu nangis minta susu malam terbentur terkena ujungnya ini ujungnya meja itu meja lampu itu terkena pas di bagian sini sampai sekarang pun ada itu bekasnya jadi disitu itu bengkak semua seluruh tubuhnya itu bengkak matanya itu pun gak bisa buka sudah tertutup sudah karena bengkak itu tadi kenapa lagi-lagi kau uji hamil seperti ini Tuhan terus saya bilang Heri Yesus kalau memang kau apa mau ambil anak saya ini ya ambillah kalau memang ini kan sudah gak kuat karena memang sudah ngeliat itu posisinya sudah gak ini tapi disitu setiap saya minta sama Tuhan itu gak ada kenapa setiap saya minta sama Tuhan Yesus kenapa Tuhan gak pernah kabulkan permintaan saya sedikitpun setiap saya doa malam pun Tuhan gak pernah kabulkan kata saya bilang terus saya doa malam itu gak pernah terus akhirnya waktu di rumah sakit bapak penyata itu datang romo itu datang romo itu mendoakan jadi datang ke gereja semua saudara-saudara itu mendoakan kesembuhan anak saya itu tapi anak saya itu lagi-lagi mengasih respon itu jelek anak saya itu teriak nangis keluarga itu masih umur tiga tahun dulu maksudnya anak yang keberapa nomor lima yang kelima terus anak saya itu gak ngasih respon justru gak ada gerak terus kata dokter masuk sudah diikhlaskan saja kasihan katanya kalau kita jangan rame-rame ya semua keluar orang tua keluar pas duhur itu di sebelah itu ada orang selesai ngaji anaknya terkena tipes jadi sering kejang panas tinggi kejang ayahnya itu ngajiin mengaji buat anaknya itu ngaji tapi setelah ngaji itu anak saya itu responnya cepat anak saya itu nangis yang tadinya gak bisa gerak itu menangis setelah menangis itu anak saya itu mengeluarkan darah dari telinga awalnya dari telinga yang kanan terus kiri semua terus dari hidung terus anak saya itu bilang ayah ayah kata saya bilang kenapa anak saya kok ada respon setiap bapak ini mengaji akhirnya saya bilang Tuhan aku setiap aku memohon kepada engkau tak pernah ada jawaban Tuhan kata saya tapi kenapa orang ini mengaji kok ini akhirnya saya mengenang lagi dulu saya bilang ya Tuhan benar berarti jalan yang diambil suami saya itu benar kata saya saya bilang ini ujian iya ini ujian akhirnya saya bilang ke bapak itu bapak saya samperin bapak itu saya hampiri beliau bapak bisa enggak kehendaknya bapak bisa mengaji itu yang bapak baca-baca itu untuk anak saya saya bilang bukan mengaji bacaan yang bapak baca itu anak-bapak itu dibacakan untuk anak saya terus beliau bilang wah saya takut katanya apalagi banyak keluarga-keluarganya orang besar semua katanya dan saya takut katanya terus beliau bilang saya bilang lagi tolong bapak itu saya bilang bapaknya bapak yang bisa nolong saya ini sekarang nanti kalau orang tua saya sudah pergi saudara-saudara saya sudah pergi enggak apa-apa bapak masuk saja kata saya bilang akhirnya beliau pun oh iya-iya saya bantu katanya akhirnya orang tua saya pergi jam 2 itu saya masuk rumah-masuk bapak setelah bapak itu mengaji itu anak saya nangis wakan air mata itu nangis yang tadi matanya enggak bisa melek itu jadi bisa terbuka sedikit itu karena cairan itu kan air matanya itu dia bisa buka sedikit terus saya lagi bilang lagi ya bapak ya roh kudus ini ajaib sekali kata saya bilang tapi saya harus sebut apa bapak ini harus saya sebut apa kata saya bilang yang ini ya bukan yang nomor 5 kakaknya ini akhirnya saya tambah yakin oh benar ini suami saya benar kata saya bilang tapi gimana saya hubungi suami saya dengan apa saya enggak tahu dimana beliau ini sekarang dan disitu bilang oh ini puji Tuhan tadi habis didoakan sama roma sama keluarga puji Tuhan ini ada keajaban dalam hati saya bukan tadi justru dia diam tapi sekarang setelah di ngajikan akhirnya setelah itu bapak itu bilang oh sudah agak membaik sudah kempes sudah bisa ngomong tapi masih cairan itu keluar terus seperti darah terus dokter bilang sudah ini sudah tidak ada harapan karena sudah mengeluarkan cairan darah itu dari kedua telinga itu sudah tidak mungkin hidup katanya disitu enggak anak saya pasti hidup saya bilang itu tanpa tanpa pendampingan suami ya pada saat itu iya disitu saya bilang bapak kalau mau seperti bapak itu membaca itu gimana ya ini dibaca aduh Tuhan kata saya bilang apa ini tulisannya kata saya bilang tapi mbak ada yang terjemah beliau kasih yang terjemah itu yang surat kecil sekali disitu dibaca aja yang ini lagi-lagi logatnya tidak mengerti saya juga kenapa saya tidak mengerti kata saya bilang ya sudah bapak nanti coba kalau saudara saya tidak ada lagi orang tua saya pulang ambil baju ganti bapak ngajiin lagi tapi beliau bilang lagi saya takut saya takut tidak usah takut tidak apa-apa nanti saya kasih tidak bukan masalah uang karena saya juga katanya ditanggung disini juga dibantu katanya untuk di rumah sakit ini katanya takutnya nanti kalau papinya mbak tahu kan disini orang besar nanti takutnya ditutupin nanti saya bayar tidak apa-apa saya yang bayar kata saya bilang ya sudah nanti saya coba ya nanti kalau ini ya sekiranya bisa kata beliau tapi besok paginya beliau bisa itu pas hari minggu saya tidak ke gereja jaga anak jadi orang tua semua di gereja bapak ini masuk mengajikan dan disitu anak saya mengatakan ayah pulang mama ayah pulang adik ikut ayah katanya katanya disitu saya bilang anak saya bisa ngomong anak saya masih bisa hidup lalu dokter bilang ini mujizat Tuhan katanya ini keajaiban Tuhan asalkan kita percaya akan Tuhan pasti yang gak mungkin nyata akan jadi nyata ini anak masih dikasih Tuhan jaga selalu akhirnya setelah satu minggu itu terus bilang dokter bilang ini adanya retakan di dalam endaknya kalau memang disini di Indonesia ini sulit kalau untuk anak segini katanya jadi kalau bisa Senin itu harus ada di ada satu rumah sakit di apa itu namanya di Singapur itu di rumah sakit apa itu papa saya yang tanda tangan kita bawa ke sana pasti sembuh percayakan Tuhan kalau kamu ikut suami kamu siapa yang mau bayar ke apa kita mau ke Singapur katanya kita bayar kita kemana aja kita berjuang untuk ini kan ini cucu opa juga titipan Tuhan ya sudah kita ke sana tapi setelah itu pulang ke rumah urusin surat-surat apa itu untuk paspornya untuk ke sana itu lagi-lagi itu anak saya itu kalau ngedengerin azan itu kan sampai terdengar sampai di rumah itu anak saya tersenyum bilang mama itu ayah ngitanya ayah pulang enggak ada ayah belum pulang ayah belum pulang ayah belum disini tapi anak saya bilang ayahnya ayah ada disini ma terus dalam hati saya ayah disini masa suamiku ini sudah meninggal apakah iya rohnya disini kata saya bilang kan dulu dipukulin kan ya ya Tuhan masa terus anak saya yang besar masa ayah udah enggak ada katanya enggak enggak ada cuma kan mama enggak tahu enggak ada lost contact enggak ada hubungan kata saya bilang tapi puji Tuhan itu enggak lama itu anak saya lagi siram-siram di depan itu teriak mama ayah katanya mama ayah enggak tahunya ayahnya ini ada di pager di pager rumah itu oh iya berarti ngeliat ya memang ada di ternyata suami itu datang mau ambil anak saya yang besar yang kakak Sophie itu sama yang apa yang Samuel sekarang diganti Muhammad Sikit Mulana dulu namanya Yohanes Samuel itu Samuel itu bilang mama katanya apa ayah ayah datang katanya ya Tuhan tapi saya belum sempat keluar itu papa saya sudah dipukulin duluan dipukulin sama ya dipukul sama orang tua saya katanya sudah dihalangin enggak boleh katanya jangan jadi waktu saya hamil ini sembilan bulan lewat sepuluh hari Tuhan sudah lahir tapi dilewatkan jadi saya paget masa iya gitu saya lari ke dalam saya ambil anak saya yang di kasur itu saya bilang ayo enggak ayah datang gitu kita ikut ayah terus saya bilang sudah punya niat kita ikut ayah gitu tapi terus suami saya bilang saya kesini enggak ambil semua ya jangan serah dong pak katanya ya dibagi dong kan saya punya anak lima tol ya dua saja saya bawa katanya yang besar-besar enak aja kamu udah enggak ikut ngebesarin sekarang kamu mau ambil ya pak saya ambil katanya ikut saya tapi kakak ini mau gitu anak saya yang besar-besar tuh mau ya oh pak saya mau ikut sama papa aja katanya yang besar terus iya katanya oh pak jangan gitu jangan bukulin papa kasian katanya terus saya keluar saya bilang janganlah kamu ambil dua ikut saya sama kamu terus suami saya bilang tapi apa kamu mau katanya kalau sekarang hidupku ini susah katanya sekarang saya pondok ini hidup di pondok ini katanya ya kadang makan pada anda apakah mau katanya terus apalagi kerjaan juga ya masih ikut sama orang di sana katanya buru harian apakah mau ya saya bilang saya mau ikut gitu suatu saya mau ambil tas ke ya saya tunggu ya saya mau ambil tas tapi orang tua saya itu sudah hajar saya pukul saya ditendang itu sampai tangan saya yang disini ini keselio patah disini itu keselio itu jadi sakit sampai sekarang itu sama kaki ini kalau lama-lama itu kayak kesemutan terus kayak sakit seluruh badan ini jadi kayak uratnya itu mungkin itu saya dipukulin saya bilang terus sudah katanya ke gereja dulu kalau memang kamu mau benar-benar punya buang berapa kamu mau nebus anak-anak istri kamu jadi bekal suami dari pondok itu beliau bawa bekal 8 ya 9 jutaan itu kan sama okosnya sisa 8 juta itu diambil sama papa saya itu bahkan jam tangan itu lepas katanya udah bawa istri kamu anak-anak kamu sampai mana kamu akan jalan katanya saya bilang ya Tuhan ini gimana terus saya saya bilang gak apa-apa dalam hati saya masih ada perhiasan anak itu kan pakai anting pakai apa tapi ternyata dibuka semua saya bilang papa jangan keterlaluan ini kan aku bawa apalagi aku lagi hamil bawa anak-anak ini juga adik baru sembuh kata saya bilang jangan keterlaluan pergi kamu katanya jadi bawa baju itu sesetel sesetel anak saya yang ini sampai lahiran di bis astaghfirullahaladzim anak saya yang ini lahir di bis karena air ketuban itu sudah pecah karena dipukul tadi jadi saya waktu duduk itu saya sudah merasa remdes itu sudah sampai setibondo itu air ketubannya langsung berjalanan itu ya jadi bisnya juga bingung ini mau dibawa kemana katanya aduh katanya bingung ya sudah ya sudah katanya akhirnya dibawa ke rumah sakit jadi kepala itu sudah nongol jadi disitu lagi saya bilang ya Tuhan baju api mau saya pakaikan ini enak jangan kan uang semua saya tanya sudah saya kasihkan sama papi katanya sudah enggak bawa katanya ya sudah kata suami Allah itu enggak akan diam katanya diam sabar nanti kita disana ya nanti saya telepon katanya Pak Kiai yang beliau ini terus akhirnya lahir di dalam bis itu ya iya akhirnya kan udah keluar setengah itu harusnya kan saya keluarkan jadi dia terhenti di tengah itu kepalanya dulu jadi dia terkena ini apa namanya sesak itu nafasnya jadi memang ada gangguan pernafasannya jadi harus dirawat di rumah sakit Allah itu baik dari saya lahiran itu sampai pakaian biaya apa itu dan rumah sakit dibebaskan Bapak itu siapa yang mengarahkan ke rumah sakit itu itu bisnya kan bisnya satu jalur gini dari terminal itu langsung lewat rumah sakitnya seperti ini jadi dimasukkan itu Pak sampai ke dalam baik juga beliau sampai bis itu saya juga enggak bayar aturan itu berarti yang biayai supirnya itu ya iya masya Allah katanya bisnya bilang supirnya itu sudah enggak usah bayar biaya bisnya saya ngerti kan tadinya apa sama suami itu dikasih dompet itu kan kulit dompetnya katanya ini apa bu bisa enggak numpang katanya ya sampai mana aja diturunkan enggak apa-apa kata suami terus ya enggak apa-apa katanya beliau itu sampai ke brobolinggo ya sampai ke brobolinggo katanya tapi belum sampai brobolinggo itu sudah apa keburuk lahir-lahiran ini jadi masuk ke rumah sakit itu saya juga bingung udah dingin bingung saya itu yang saya bingungin ini apa baju apa yang mau dikenakan anak saya ini kan tapi disitu lancar aja sederhana dokternya bilang sudah sabar katanya dokternya itu sudah sabar ya terus anak saya itu sudah keluar sudah dipakaian itu rasanya itu ya Allah ini keajaiban Tuhan itu ada gitu buat ini sudah dibajuin sudah di apa sudah akhirnya saya dikasih baju ganti terus saya bilang gimana nanti mau ngembalikinnya ini loh kata saya bilang enggak ada gitu kan apa saya kembali lagi aja ke rumah tapi saya enggak mau gitu kan tapi disitu banyak yang membantu dari dinas kesehatan itu datang bapak dari dari apa kantor polisi itu polisi-polisi disana pun membantu sampai saya satu minggu disana terus terus sudah selesai nifas itu di rumah sakit sudah ini kata saya bilang gimana caranya kalau mau seperti kamu ya jadi seorang muslim lah gitu itu hanya gampang katanya tapi berapa bayarnya saya kita kan enggak punya uang kalau mau masuk islam itu enggak bayar katanya terus akhirnya dikenalkan di pondok pesantren apa itu ayah wali songo wali songo pondok pesantren wali songo situ bundo akhirnya disana saya mengucapkan dua kalimat sahadat itu tapi suami sudah sahadat sudah duluan sudah duluan yang tadi ya diusir ya akhirnya ini mau bersama lagi terus ditanya seperti itu oh iya kata saya akhirnya dinikahkan lagi disitu setelah sahadat dinikahkan lagi itu ya nanti biar katanya kalau walaupun ini kan sudah walaupun dulunya pernah nikah kan katanya sudah pernah berpisah lama terus habis gitu kan dulu kan kepercayaannya berbeda kalau sekarang kan sama biar sakra lagi dinikahkan lagi katanya ya saya ikut saja kata saya bilang hanya dinikahkan lagi disitu akhirnya disitu sudah ini bingung lagi mau kemana ini kan saya tanya sama suami masih jauh kita mau ke tempat yang kita tuju ya masih jauh katanya ya kita berdua aja sama Allah katanya pasti bisa nyampe katanya tapi dengan cara apa kata saya bilang sedangkan kan gak ada uang akhirnya saya didaikan mobil itu sama dinas sosial itu dibantu oleh dinas sosial itu sampai lah Surabaya setelah sampai Surabaya itu suami saya bilang nah telpon dulu katanya akhirnya dia telpon dulu ke pondok disitu kayak sudah terhenti sudah semuanya pak hanya bisa menerima suami sama anak sayang laki saja karena gak ada pondok putrinya dan untuk yang keluarga itu gak ada itu saya bilang Tuhan hujan apa lagi ini bawa bayi kata saya bilang terus saya diam disitu suami itu diam kok saya lihat suami saya itu panik gitu awalnya gak ngerti suami kok panik terus kok meneteskan air mata gitu kan ada apa ini terus kata suami kita duduk disana aja kata di bungu rasini terminal kan ada musholah apa itu di dalamnya itu kita duduk disana aja katanya ya gak apa-apa gak gak usah khawatir katanya nanti pasti ada jalannya kok katanya duduk disitu saya sama anak-anak itu didudukin disitu terus suami itu sholat dulu setelah sholat itu diam kok suami itu nangis lagi dia saya lihat kayak menetiskan air mata enggak ini enggak bener kata saya bilang ada apa ini baru saya tanya kenapa ya gitu ini saya apa bingung katanya coba dari awal tadi saya telepon dulu dari kemarin kemarin kenapa ya ternyata gak menerima katanya untuk yang berkuarga bisa tapi harus selama harus membangun dulu tempatnya karena kan memang ya memang si ayah lihat disana lokasinya memang sempit katanya terus pas saya bercerita ini disebelah itu ada orang diri dengan istrinya itu diri beliau menghampiri suami saya itu mengatakan sudah jangan ini katanya gimana ini kok bisa sampai disini katanya terus dia beliau cerita-cerita ikut saya ke rumah memang rumah saya nggak sebesar istana katanya tapi ya dicoba ayo kita ke rumah aja ayo saya diajak oleh beliau disana tiga hari ya tiga hari di rumah beliau itu kan anaknya beliau juga banyak terus anak saya juga banyak gitu kan pada saat itu anaknya berarti enam ya lima oh lima baru lima iya enam sama ini enam sama bayi iya enam terus saya bilang gimana terus biskitu beliau ya kalau denang masya Allah enggak nyaman kata beliau saya ada rezeki sedikit katanya mungkin kalau untuk menyewa kamar kamar bisa akhirnya saya dikoskan itu jadi dengan ukuran kosan itu dua eh ya dua meter setengah segi itu satu kamar kotak kecil itu ada dapur di dalamnya ada kayak kamar mandi itu di dalam disana akhirnya suami saya suami saya itu ya sudah mah gak apa-apa terus bingung gimana nanti untuk sehari-harinya gitu kan akhirnya kerja ikut orang Cina itu di apa toko elektronik itu dikenalkan orang nanti ikut katanya pulang pergi itu sama beliau jadi ya sudah ikut aja dulu katanya akhirnya ikut disana kerja baru dapet satu bulan itu sudah dikeluarkan semua karena memang pasarnya harus tutup karena terkena covid itu awal covid awal covid itu bukan karena dikeluarkan pelanggaran karena memang banyak yang dikeluarkan karena memang harus libur ya katanya memang tidak sampai apa gak tahu sampai kapan akan dibuka tokonya ya itu bukan cuma suami yang lainnya juga tapi nanti kalau sudah selesai bisa kembali lagi tapi kan waktu itu lama sekali kan sampai tiga bulan akhirnya suami saya bilang yaudah jangan gak putus asa kata beliau setelah itu suami saya coba kerja di perumahan-perumahan itu cari pegawai tukang-tukang itu tukang bangunan itu suami ya iya suami itu cari itu kerjaan oh ada tapi bagian bikin adonan ngangkat-ngangkat itu mau gak tapi berat katanya terus kata suami bilang ya gak apa-apa gitu akhirnya pulang itu seneng dapat kerjaan gitu jadi gajihannya itu setiap hari minggu satu minggu sekali jadi awal itu gak pegang uang sama sekali jadi untuk makan apa selama seminggu itu apa gitu kan saya diam peralatan masak itu satu sendok aja belum punya bapak jadi beli nasi bungkusan itu dua bungkus dimakan semua gitu akhirnya saya bilang gimana ini cuma ada satu-satunya itu hp-nya beliau bawa itu akhirnya yaitu beliau jual dulu untuk makan sehari-hari itu akhirnya hp yang biasa buat komunikasi dikelaskan ya di jual ya untuk pertahanan hidup iya terus suatu ketika itu anak saya itu sakit demam badannya itu ya mau gak mau uangnya tadi buat makan itu buat periksa kegidan terus akhirnya saya itu saya buat periksa anak berarti itu sekitar 2020 ya 2019 2019 awal-awal banget lahiran ini aja bulan 10 berarti awal-awal banget itu yang jadi awal-awal covid itu 2019 itu terus akhirnya ya sudah jadi sampai tiga hari itu anak-anak itu cuma minum air aja lapar katanya aku udah gak kuat sampai anak itu pucat gitu kan suami bilang ya coba nanti ayam minta dulu ke itu mandornya katanya terus beliau bilang gimana pak gak bisa nanti yang lain iri kalau jadi tukang itu memang gajinya seminggu sekali setiap hari minggu aja katanya terus gimana ini gitu saya bilang terus gak lama itu malam jam dua itu anak saya nangis saya hanya bisa menenangkan aja terus gak lama itu ada yang ketok pintu tok gitu siapa saat tolet tolet itu ada orang tapi disitu itu ada nasi lima bungkus nasi itu di bawah sandal ini kan ada raksana di atasnya sini saya bilang saya pas mulai itu kok bau ada bau makanan yang sudah dimasak itu tapi dimana gak ada ada yang ngantarin ngantarin itu ya nasi tapi gak ada orang ya cuma ditaruh terus saya tutup lagi mungkin orang masak gitu kan tapi saya gak fokus ke situ saya cuma lihat kanan kiri itu terus saya tutup terus ada saya bilang wah itu baunya enak makan dong katanya saya tak besok harinya saya tanya sama mbak sebelah saya itu enggak saya enggak anu kata segitu itu bertahan berapa hari itu maaf saya potong itu bertahan berapa hari enggak makan nasi itu minum itu tiga hari oh tiga hari iya jadi anak saya yang ini ini sampai air asih itu kan kering jadi saya kasih air itu air putih itu itu juga gak direbus iya yang dari keren itu bapak astaghfirullah hanya saya diemkan aja di gayung itu sampai melihat anak saya yang laki yang kedua nomor dua itu kasihan perutnya itu sampai keping lalu saya juga bingung terus kata ayahnya oh mungkin makanan ini rejeki katanya sudah gak papa ini bukan mencuri kita dikasih katanya disitu dimakan itu tapi setelah makan itu bapak nunggu gajian selama tiga hari lagi tiga hari ke depan itu terasa kenyang terus perut itu jadi anak itu hanya minum aku kenyang katanya gitu jadi ayahnya kalau pulang itu hanya bawa nasi yang dikasih makan disitu itu gak pernah dimakan bapak selalu dibawa pulang gak tau gorengan nasi satu bungkus gorengan beliau selalu bawa pulang jadi itu yang dimakan sehari-hari anak-anak itu dari pagi itu sampai jam lima itu pulang itu yang dimakan jadi suatu kajian akhirnya satu ketika ini ya gak bisa lah kalau kayak gini terus katanya gimana ya katanya suami ini ya coba cari kerjaan yang lain sekalian cari suami itu terus ada yang bantu itu kan bapak ya ikut saya aja katanya ya terus punya keterampilannya apa ya kepinginnya saya jualan karena di pondok dulu katanya pernah jualan beliau jualan es campur itu akhirnya ya gimana kalau saya bantu buat beli gerobaknya apanya itu akhirnya ya disitu alhamdulillah bapak bisa usaha sendiri akhirnya dikoskan di pasar sono itu akhirnya ya jualan usaha jualan es campur alhamdulillah sampai sekarang sampai sekarang ya masya masya Allah campur bubur kacang hijau itu ya itulah di uji dulu orang mau senang ini tapi banyak ujian itu terus sekarang itu orang tua gimana orang tua enggak mau menerima masih ada alhamdulillah masih ada masih ada dimana di Banyuwangi di Banyuwangi iya tapi sudah enggak apa mengakui lah ya iya kalau saya itu kan kalau dari papa mama anak tunggal tapi berhubung orang tua saya itu kan mengangkat anak ada enam anak yang diangkat oleh papa saya dulu waktu ada peristiwa sampit itu iya iya nah itu apa ya papa saya angkat anak muslim dua orang akhirnya Nasrani sama kakak saya Immanuel itu sekarang namanya dulu Muhammad Imam Hidayatullah tapi sekarang diganti namanya Imam Immanuel jadi waktu Aceh dulu papa saya pun ngangkat dua karena memang papahnya uti ini misionaris jadinya memang tugasnya seperti itu ya jadi beliau senang ya alhamdulillah ya memang baik sampai sekarang kakak itu juga karena lebih tua dari saya kata papa panggil aja kakak gitu disekolahkan sampai ya sampai sekarang kalau dibilang ya sudah jadi dokter itu dua yang dari sampit dulu itu kalau yang dari Aceh ini yang satunya mau masuk ke tentara jadi adik saya yang nomor tujuh ini apa namanya seorang muslim juga orang tuanya memelahirkan itu tak ada biaya akhirnya diambillah sama papa saya itu tadi jadi ya itulah maaf pada saat pada saat apa namanya pergi meninggalkan istri itu biarkan aja ini panggilnya jadi pada saat apa namanya ninggalin istri kan pada saat itu kan sempat ditinggal kan istri karena apa ada rencana masuk islam atau sudah masuk islam pada saat itu belum ya tapi masih sembunyi-sembunyi gitu ya terus pergi perginya itu pergi sendiri atau diusir saya waktu dari rumah itu diusir sama ayah sama mama terus saya ya istilahnya pengen apa pindah kitab gitu yang saya dulu pegang itu kan kitab injil saya kepengen pindah kitab ke kitabnya orang muslim akhirnya saya diusir ya saya pergi dari rumah istri sama anak ditinggal karena itu sempat ini ya ketahuan istri kalau jenengan apa sudah mulai belajar-belajar Al-Quran gitu ya walaupun kalau ditanya hanya untuk perbandingan aja itu alasan aja padahal sudah tertarik dengan islam terus pada saat pergi itu apa sih yang terpikir kok sampai pergi meninggalkan anak sama istri yang dipikiran saya itu kepengen carinya kebenaran agama yang benar Tuhan yang benar itu yang mana akhirnya saya ngikutinya yang di apa namanya yang ada di kitab suci Al-Quran itu saya ngikutin harus kayak gimana dan dimana agama yang benar itu ya di Al-Quran itu kok agama yang paling benar itu kan islam agama yang dirizoi ini saya ke namanya Majelengka di situ oh pergi ke Majelengka ya di Majelengka itu ada seorang apa pondok pondoknya Riyadulatauhid saya ketemu sama ya tadi kan belum tahu ustadnya itu saya ngobrodo di apa masjid itu seorang yang sudah ibadah itu sudah pada pulang saya nanya sama Bapak yang sudah sholat di masjid itu apa saya kepengen apa namanya masuk islam kayak seperti Bapak oke itu itu sampai di situ dulu nanti ada ada sesi khusus nah yang jenengan ini hanya untuk biar apa sinkron pada saat itu meninggalkan keluarga kecil itu karena apa itu kan ternyata karena mencari kebenaran itu ya tapi sempat diusir sama keluarga atau memang pergi sendiri sempat diusir dan saya kan sempat di bacok juga kepala sama tangan juga tangan saya jahitannya itu 7 jahitan 7 setengah jahitan karena ketahuan Anok ya mulai belajar Al-Quran gitu ya terus akhirnya di istilahnya dibacok sama sama siapa orang tua orang tua kandung atau mertua orang tua kandung kakak oh mungkin saya pengen lihat ini supaya nanti netizen gak ini gak meraba-raba gak percaya gitu kan kalau benar-benar dibacok sebentar ini dicipit dulu saya deketin jadi ini bukan apa rebiasa atau apa ini memang beri ini bukti-buktinya bukti-buktinya kalau beliau itu ada bekasnya ya nah ini ini bekasnya ini dibacok ya ya sebenarnya di kepala kepala juga ini di sini berapa ini 7,5 jahitan ini 7,5 jahitan terus di di kepala ini ada bekasnya juga ini oh ya gak kelihatan ya tapi ada lah di sini ya karena ini rambutnya tebal oh di kepala juga di memang berarti berbunya memang jahitnya luar biasa terus bagian yang lain gak ada di tangan sama yang di kepala itu ya iya cuma dua aja kepala sama tangan ya mungkin karena sudah apa dulunya itu kan dulunya saya gak ada kayak gini pak semenjak ini bekas apa bacokan itunya berkarat oh seksi ya akhirnya akhirnya ya kayak gini semua timbulnya kayak gini pinjul-pinjul iya ini ya itulah ujiannya baik saya ambil lagi jadi ini sesinya bukti dulu gak apa-apa karena tadi lanjut rencananya tadi saya mau dua tapi karena bukti biar lost dulu ya kan baik tadi kan bukti sudah menjelaskan sepanjang perjalanan itu saya dengar memang ujian terus ujiannya bukan ujian biasa ini ujian yang luar biasa yang selama ini saya mewawancara dengan muhalaf-muhalaf ini biasanya kan ujiannya hanya ekonomi gitu kan ya diusir ya ada cuman gak sami dibacok ini kan ngeri banget jadi sampai segitunya banget itu ya gara-gara menceritakan kisahnya pada saat mati suri gitu ya padahal pada saat itu belum masuk islam ya kan Masya Allah terus itu kan sebenarnya apa ya informasi ya dari Allah ya memang harus disampaikan kan cuman pada saat itu mungkin belum memberanikan diri untuk masuk islam gitu kan karena pada saat itu umur 16 tahun gitu ya 16 tahun terus pada saat itu kenapa ukti sampai akhirnya kok ini termakan waktu lupa ya karena saya rasa Tuhan ini kan ibaratnya menghadirkan suami ini kan gak pernah marah seperti saya sama papa itu kan terus punya anak lagi yang pertama itu awalnya itu jadi seakan-akan itu lupa segalanya itu jadi kok enak gitu terus kesana kesidihnya jadi yang tadinya terkekan di rumah terus gak pernah happy gitu lah beratnya sama papa kok sampai dipasungkan aku anaknya terus kok semenjak punya suami ini marah aja gak pernah marah terus apa kayak bentak gitu gak pernah ngomong selalu halus gitu kan terus apa kita mau kesana mau kesini ya happy lah gitu anak-anak itu juga ayahnya itu juga ngayoni gitu kalau orang-orang bilang ngayoni gitu jadi lupa terus suami juga kan fokusnya untuk ke gereja untuk ibadah ke gereja terus ibaratnya untuk berbaktilah kepada gereja itu bagus gitu oh mungkin karena dia apa percaya Tuhan dia senangtiasa kepada Tuhan maka Tuhan juga senangtiasa untuk membantu kami gitu kan terus mungkin ini jalan petunjuk Tuhan ya terus saya ikutin lah itu hal akhirnya suami bilang kalau suami bilang A ya saya ikutin A suami bilang B ya saya ikutin B suami suruh besok ikut saya ya ke ini ke ini sampai ke Tanjung Isu itu kan perdalaman sekali jalannya itu meliku-liku gitu kebun-kebun sawit semua disana saya ikut ya kalau dulu bilang ya oh puji Tuhan lah dapat banyak ini warga gitu kan terus orangnya juga ramah tamah gitu terus banyak lah yang ikut ke gereja tadinya gak ada gereja jadi disitu suami juga bisa bikin gereja disana terus banyak lagi bundi-bundi ya penghasilan lah yang apa namanya banyak pesonaris yang lainnya itu kok bagus ini gitu akhirnya saya di besok kita ke muara TW ya gitu buh tambah jauh itu ya saya bilang ya sudah gak apa-apa jadi kemana-mana itu saya ikut jadi anak yang besar itu ya sempat gak pernah dapat kasih sayang itu ya ikut sama ini jadi di rumah itu ya sama mbak gitu kan cuma sama pengasuh gitu karena gak mungkin bawa anak perjalanan jauh gitu akhirnya beliau tetap ada di sini Jawa Barat saya kesana sampai ke Kalimantan Timur itu semua itu sudah itu Kalimantan Timurnya mana? di Tanjung Iswi Pentat itu sampai ke apa itu namanya Berau itu yang Perbatasan Perbatasan itu sampai terus kalau Kalimantan Selatan itu semua sudah dari Palangkaraya dari apa itu sampai ke Sampit dulu itu pernah yang ini ya dulu dia cerita ya gini-gini-gini oh ya terus sampai ke apa itu namanya kalau orang Banjarmas ini itu susah sulit kita mau Kristenisasi itu sulit kalau suku Banjar karena memang tentang agama itu dia itu kuat oh memang disana memang kanok ya ya tentang Islam itu dia lebih baik makan nasi sama air bilangnya kalau kita datang pasti dia bilang seperti itu fondasinya memang kuat disana ya tapi kalau kita masuk ke dari Kalimantan itu ke Kalsel Kalimantan Tengah itu kita ke ini ke mana itu ya jadi dari Kalimantan Selatan itu kita ke Kalimantan Tengah tapi sebelumnya itu ada jembatan disitu disitu ada klotok namanya itu Sampan itu kita masuk aja ke arah itu pasti dapat banyak benar Alhamdulillah sekarang itu apa namanya rawan akidah gitu ya karena dasar imannya kurang disitu kan jarang kesentuh lah istilahnya terus pada saat ukti maaf pada saat itu berapa hari itu lama Bapak itu sampai 4 bulan lebih karena memang saya mau berontak saya sering teriak itu posisinya di menadu di Sulawesi di Sulawesi mana itu di Sangir Telau Bapak oh iya iya kepuluhan sangir jadi dari Kalimantan Selatan dari Sulawesi Utara itu ke Manado dulu baru ke Manahasa Sangir Telau dari dia kalau di sana bilang itu di laut orang laut gitu karena memang dekat sebelah sebelah baratnya Manado atau sebelah timurnya Barat itu yang mau ke Filipin oh iya jadi Sangir itu kepulauan Sangir Talau itu kepulauan sendiri kalau kita nyebrang itu ada Filipin sudah kita masuk ke Filipin di sana memang rumah di sana di dekat laut kan papah di sana juga dulu buka hotel namanya itu hotel mawar di sana berarti memang basicnya punya lah ya orang orang punya jadi papah dulu juga buka usaha di sana kan hotel karena banyaknya turis yang keluar masuk situ jadi di pinggir-pinggir laut itu kan banyak hotel -hotel disitu ada hotel mawar itu punya papah jadi ya sudah di sana jadi rumah itu di rumah nenek itu kan banyak kebun itu apa kalau di sana itu coklat kopi itu jadi di belakang rumahnya papah itu ada kayak rumah lagi ya disitu saya ditaruh sendirian saya enggak cuma ada lampu aja itu saya teriak itu enggak mungkin orang dengar karena memang disitu kebun kopi sama coklat itu tadi jadi mamah saya ngasih makan itu pun saya lempar kata saya enggak mau saya mau pulang gitu kan ke rumah ya saya apa ya saya 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 nurut gitu kan lepas gitu nurut tapi papah itu masih enggak percaya enggak katanya belum katanya belum kamu apa belum ini katanya karena kalau orang Sulawesi itu kalau orang menadu itu memang keras kurangnya itu keras waktu itu keras jadi sampai 6 bulan ya enggak itu cuma 4 bulan 4 bulan sampai 4 bulan kepasung itu terus itu dipasung taruh di di kandang sendiri atau di kamar atau gimana di kamar aja di ruangan kan itu kan kalau dibilang itu kan cuma untuk duduk-duduk di depannya jadi di dalam itu untuk makan-makan keluarga itu itu semua dikosongkan saya di dalam di situ diikat di situ tadinya itu ikatnya itu hanya pakai besi itu yang rantai itu yang besar sama kayak burgul tapi besar itu yang tebal itu bapak tapi dia enggak panjang pendek jadi kita kesana sini itu enggak bisa susah terus kalau mau ke kamar mandi juga ngerangkak itu kan susah gitu jadi saya tarik itu sampai disini lecet semua jadi bekasnya itu masih banyak jadi saya bilang pak saya ini anakmu loh gitu tapi dia enggak mau dengar bilang ke papa ke mama itu enggak mau dengar terus saya bilang kok umat saya umat kasihan umat disana umat enggak disidang disana tapi umat saya juga enggak mau dengar gitu kan katanya terus akan membuat sudah katanya terus sampai akhirnya dilepas itu gara-gara apa saya dan apa ya saya enggak mau cerita-cerita lagi saya bilang terus papa saya juga agak merosot juga di bidang bisnisnya ya mungkin itu sudah teguran teguran tapi mereka kan enggak mau tahu gitu terus hanya tinggal bisnis yang disini aja di Bali di Kutes itu ya sudah kita pulang aja ke rumah mama katanya papa itu ke rumahnya mama saya itu ya kita apa yang disana aja kita selesaikan yang disini biar sama saudara-saudaranya papa itu akhirnya pulang saya ke Banyuwangi ya itu enggak lama itu langsung dinikahkan oleh suami terus kok suami itu baik gitu enggak pernah bentar kasar gitu enggak pernah gitu jadi nyaman lah ya ya mungkin sekarang nih ujian ini hanya sama anak-anak aja tinggal sama anak yang besar-besar itu aja Masya Allah jadi saya sampai mau tanya cuman ya karena apa ya saya rasa sudah jelas banget karena ceritanya runtun ya berurutan berurutan dan bisa dibahami insyaallah terus apa saya enggak enggak perlu tanya lagi ujian terberatnya apa karena ujiannya itu berat semua gitu mendapatkan mau makan makan enak ini itu ya cuma makan makan setelah itu apa yang saya rasakan apa yang saya dapat itu kok enggak ini tapi kalau sekarang itu makan nasi sama-sama itu sudah nikmat rasanya enak enak anak-anak juga yang penting melihat anak-anak itu sehat itu sudah kayak enak gitu kadang ayahnya itu bilang mah apa enggak papa makan uangnya uang belanja cuman segini enggak papa sudah kata saya bilang saya belanjain saya masak saya itu terus anak-anak bilang mama enak ya masakannya enak gitu tapi kalau dulu itu saya masak apa aja itu anak saya bilang enak mama enak 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 aja besok mama gak usah masak tapi kalau sekarang sayur kangkung sambal dia bilang enak masa sih enak iya enak katanya gurih katanya enak oh iya terus iya iya ini mama lagi belajar masak gitu Masya Allah nah kan sekarang sudah muslim ya sudah jadi muslimah sedangkan orang tua masih katolik gitu ya dalam islam itu kan seorang anak walaupun beda agama tetap hormat soal balasannya apapun tetap anak harus menghormati orang tua menghargai orang tua ya kan mungkin sekarang gak bisa ketemu ya kan kalau sama komunikasi aja sudah tidak bisa mungkin bisa mengadu sama Allah ya kan tetap harus menghormati kedua orang tua nah mumpung ini di Mualaf TV apa sih yang mau disampaikan ukti kepada orang tua yang terutama buat papa cuma Lucy mau ngomong tidak ada mantan kalau mantan istri ada tapi mantan anak tidak ada sampai kapanpun sih selalu doain papa supaya sehat banyak umur papa juga tahu mana yang benar mana yang salah bahwa agama yang benar ini isi lampah kita hanya titipan di dunia ini hanya untuk sementara tapi ilmu yang kekal nanti kita itu akan di kehidupannya akan datang buat mama mama aku udah nurut sama suami anak-anak juga sehat sudah aku jaga mama jangan sudi-sudi terus sama papa kalau papa marah iain aja gak usah dilawan nah nanti pasti papa sadar emang papa kayak gitu keras jangan diambil hati buat kakak-kakakku ya abang dulu kan seorang muslim abang terlahir dari mama dari bapak seorang muslim coba buka pintu hati kakak jangan benci karena papa cuma sama mama hanya mengerawat kakak mungkin mereka disana juga sedih ngeliat kakak putranya ikut papa sama mama jadi non muslim mungkin buat abang 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 samuel ingat dulu kakak juga kan orang muslim kakak seharusnya tahu mana yang benar mana yang gak kakak kan waktu diangkat sama papa kan juga sudah besar mungkin kakak punya ingatan dulu waktu kakak muslim seperti gimana ayolah kak islam itu yang benar kembarilah ke jalan Allah kak sebelum terlambat karena orang tua kakak juga mungkin disana belum tenang karena kita gak tahu di kehidupan yang akan datang kak sudah itu itu saja yang bisa disampaikan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Semoga bukti sama akhir tetap istiqomah dan menjadi keluarga yang sakinah mawada warah bahagia sejahtera rumah tangga yang insyaallah dirahmati dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala baik mungkin yang terakhir ada pesan barangkali buat saudara-saudara kita yang sudah muslim dari lahir dan yang kedua bagi mereka yang masih dalam pencarian mencari kebenaran gitu ya terus mungkin gimana caranya itu yang kecil namanya Masya Allah namanya jadi barangkali ada yang mau disampaikan kepada ya saran lah saran pesan gitu kan atau mungkin kalau terlalu tinggi judulnya pesan ya sharing gitu kan sharing kepada kita semuanya yang mungkin sudah lahir sudah islam lahir sudah islam kemudian yang kedua non muslim atau mungkin hati sekalipun yang masih dalam mencari kebenaran gitu kan kira-kira pesannya apa kepada mereka-mereka saya untuk pesannya ya kalau untuk yang muslim saya hanya berpesan jagalah agama kita ini dengan baik ya ajaran-ajarannya kita ikuti dimana kalau kita memang ada waktu luah ya kita ikut ke pengajian gak apa-apa jangan malu karena dengan kita malu ini justru akan menutuplah sebenarnya akan menutup ya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh agama kita sebagai muslim jangan malu bertanya juga kalau bisa kepada ustaz apa ustazah kita itu gak usah malu tanya apa yang benar apa yang salah jangan kita tanya justru sama orang yang salah karena itu nanti akan menimbulkan justru kesalahan kesalahpahaman kesalah ini jadi salah pikiran juga kita tanya lebih baik kita bertanya sama yang sudah mengerti dan yang muslim juga ya kalau bisa jagalah keimanan jangan sampai kita jual hanya untuk sembakau saja ya kalau dulu kan kalau di nasran itu banyak yang membagikan sembakau itu kita mau terima pada akhirnya kita sampai terjerumus ya kalau bisa kita kuatkan tidak kita itu dengan ya kita baca-baca walaupun kita gak mengerti Arabnya tapi kan sekarang kan ada terjemahnya jadi kita sering baca terjemahnya itu juga gak apa-apa ya kalau bisa kalau memang ya adik kakak atau bapak ibu semuanya punya kita bukan kalau orang yang non muslim punya akitabnya sendiri maka kalau bisa tolong diterjemahkanlah dengan Al-Quran kita perbandingan juga gak apa-apa kalau memang bapak ibu berkenan tolong dibaca dicari diselidikin dan kalau kita cermat baca dengan cermat ayat sekian ayat imam ayat matius sekian sekian kita baca disitu juga ada tertulis bahwasannya babi pun itu sebenarnya diharapkan dan wanita apapun itu harus menutupi auratnya itu semua ada di babi dan kalau memang kita mau baca mau terisikin ada disitu semua jadi ya janganlah sampai bukannya saya mau mengumbarkan antara agama terpecah belah tapi untuk yang non muslim tolong diselidikin apakah benar alkitab yang mereka bawa itu benar atau enggak itu karena yang benar itu ya Al-Quran itu jadi jangan sampai selisih paham karena papa saya pun tahu papa pasti tahu apa yang papa baca pun papa punya bebal-balik yang aslinya yang masih yang pernah dikecah belahkan papa saya pun punya dan papa saya pun pernah baca dan saya sedikit pernah baca itu akhirnya papa pun marah kata bapak buat apa kamu pungkar-pungkar bebel lama untuk di bebel lama itu semua tercatat disitu sungguhnya bukanlah aku yang disalib melainkan orang yang menyerupai akulah yang disalib yaitulah Judas Eskeriots itu pun ada di bebel lama tapi kenapa papa saya enggak percaya kan apa karena uang apa karena papa takut miskin papa jalan kaki takut papa saya paling takut jalan papa ya jadi kalau papa saya kalau jalan itu males makanya badannya besar coba kalau papa jalan papa sehat badannya sekarang enggak embut jadi apakah untuk papa ya kalau papa tahu mungkin usia dari sini jangan ambil anak berusia takut bukan berusia takut karena takut anak-anak diambil papa anak-anak enggak makan enggak enggak pasti papa kasih makan kasih lebih daripada lusi sekarang tapi berusia takut anak-anak papa bawa ke kerja lagi papa diterin anak-anak supaya anak-anak mengatakan kebohongan mengatakan kebenaran bahwa kristen itu benar tapi enggak kita di dunia Tuhan yang ditimpan aslinya papa wakti itu sebenarnya tahu ya udah tahu kebenarannya sebenarnya cuman mungkin ya karena ada hidayah belum kebuka hatinya itu kan kalau tahu saya rasa beliau mungkin dalam benak hati yang dalam itu sudah mengakui kalau Al-Quran itu yang sempurna yang benar Islam cuman mungkin ya mungkin mungkin bagi mereka yang masih gengsi atau gimana padahal dijelaskan di Bible banyak macam di Nehemiah 86 itu tentang apa ajaran sholat terus di Yoharis Yohanes 530 ya kan disitu bahwa Yesus itu putusan ya kan terus di mana Matius Matius kalau gak salah ayatnya 2759 itu tentang bahwa Yesus itu mati di Gavani walaupun dalam Islam tetap Yesus itu gak mati ya kan tapi mungkin pada saat itu menggambarkan bahwa orang mati itu di kafani bukan dipake jasnya gitu 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 kan terus sunat gambaran-gambaran itu kan gambar-gambaran yang dihasilkan Islam sekarang seperti itu kalau 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 di Islam itu semua tulisan sopat tidak ada gambar foto-foto kan kalau di kan kalau kitab itu kitab suci bahkan kita kalau sedang halangan aja gak boleh pegang tapi kan kalau kalau nasirkan gak apa-apa benar-benar di dalam situ kan ada gambar sedang telanjang ada sedang temukanlah di sedang saya kepingin barangkali papa mendengar papa melihat cuma satu pesan musik papa sadar papa lupa kembali karena lusi gak bisa bawa papa nanti di surga Allah Allah meskipun lusi sekarang seperti ini kan penting intinya papa sekarang coba buka Al-Quran lagi pak coba papa baca coba papa baca Al-Quran karena disitu juga ada terjemahnya coba papa berbandingan disana karena Allah itu maaf maaf karena Allah itu tidak diperanakan Allah itu cuma satu dan kita nanti akan kekal di dalamnya kalau kita gak mau cari kebenaran itu nanti kita akan di neraka papa kita gak akan pernah di sidang disana kalau papa gak mau ikut lusi sekarang ayo pak tinggalkan agama papa yang sekarang ikut lusi pak lusi gak mau warisan apa-apa dari papa lusi gak mau uang papa kok yang mau lusi mau papa sekarang ke jalan yang benar ya mungkin kalau papa lihat papa marah lusi tanggung kok semuanya lusi tanggung cuman papa jangan ambil anak-anak bayang eerah ieux ah hmm lusi m en nie mak aku 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 Mungkin itu saja Terima kasih Huti Sudah mau Berbagi Masya Allah Kisahnya sangat Menginispirasi Buat Saya dan Pemirsa Sahabat Mualaf TV Di rumah Semoga tetap kuat Sabar Terus doakan Semoga Beliau Mendapat hidayah Amin Dan bisa berkumpul Bersama keluarga Bisa kumpul Bahagia Amin Seiman Masya Allah Baik Itu saja Huti Terima kasih banyak Sudah mau berbagi Kepada Mualaf TV Termasuk Akhi Terima kasih banyak Baik Pemirsa Sahabat Mualaf TV Demikianlah Kisah Perjalanan Seorang Mualaf Ukti Lusi Maria Ulfa Perjalanannya Sangat Aduh Saya sendiri Sampai Jujur Sampai berlinang Tadi Karena memang Ujiannya Sangat berat sekali Masya Allah Semoga Semoga ini Bermanfaat Semuanya Ini lain Daripada Yang selama ini Saya wawancara Ini luar biasa Ujiannya Semoga Bisa Menginspirasi Beliau tetap Kuat Tabah Tetap Maju Menjalani Berbagai Macam Rintangan Ujian itu Sampai Ketahap Hidayah Hidayah Yang sesungguhnya Seperti itu Diambil Ibrohnya Dan semoga Bermanfaat Buat kita Semuanya Baik Barangkali Kami Ada salah Salah kata Saya Mohon maaf Mungkin Dari beliau Terima kasih Semuanya Sudah Mau Berbagi Dan Suaminya 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 Ini Ujianya Berat Juga Karena Sampai Dibacok Dan Apabila Ada benarnya Itu Semata-mata Tetangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akhiru kalam Wabila Taufik Wa lahidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.